Intro Sungkeman atau dipersingkat sungke menjadi kelasiman saat perayaan Idul Fitri Biasanya sungkeman dilakukan usai seseorang melaksanakan sholat Idul Fitri Sungkeman berarti sembah bakti dan penghormatan Sungkeman terjadi antara pihak yang muda usia kepada orang tua Yang muda bersikap merendah dengan badan turun kemudian menempatkan tangan dan kepala di pangkuan orang tua Pihak orang tua menumpangkan tangan seraya, mengucapkan doa dan harapan baik Posisi yang melakukan sungkeman adalah bersimpul Catatan sejarah menunjukkan bahwa sungkeman populer dari budaya Jawa di masa Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, KGPH Mangkunegara I dari Solo pada 1930 Momen sungkeman atau sungkem tentu saja menjadi wujud membersihkan hati dan menyucikan diri Dari segala kesalahan, sengaja maupun tak sengaja Dengan sungkeman, semua dosa dan hal negatif lainnya akan hilang Ini tentu akan jadi solusi untuk hubungan keluarga yang dulunya sempat retak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!